Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, komunikasi hilang dengan modul steering angle sensor, SAS, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, kode ini berarti bahwa modul sensor akselerasi multi-axis, mass, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi, sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN BUS, tanpa BUS CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul SAS bertanggung jawab untuk menginformasikan modul-modul lain pada BUS CAN di mana posisi setir berada, ini mempengaruhi operasi sistem kemudi, perubahan sistem suspensi, dan yang paling penting diperlukan untuk kontrol stabilitas elektronik ESC, ESC menjaga stabilitas kendaraan dalam semua kondisi mengemudi, tidak peduli apakah di trotoar basah atau selama mengemudi yang agresif, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, gejala, gejala kode mesin U0126 dapat meliputi, Lampu indikator kerusakan, MIL, lampu indikator ABS menyala, lampu indikator TRAC menyala, tergantung pabrikan, ESP, ESC, lampu indikator menyala, tergantung produsen, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, daya terbuka atau ground ke modul SAS paling umum, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit bus CAN, pendek untuk daya di sirkuit bus CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit bus CAN, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pindahian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0126, cobalah mengakses modul sistem sudut kemudi, jika Anda dapat mengakses kode dari modul SAS, maka kode U0126 dapat terputus-putus atau menjadi kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul SAS, maka kode U0126 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah kehilangan daya atau tanah, periksa semua skering yang menghidupkan modul SAS pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul SAS, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, bersihkan kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0126 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul SAS, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi basken C pada kendaraan khusus Anda, yang terpenting adalah konektor modul SAS, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol LAS, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan konektor kembali ke modul SAS, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke volt-ohmmeter digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul SAS, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan utama dan dasar masuk ke dalam modul SAS, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul SAS masih terputus, hubungkan ujung merah volt-ohmmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor modul SAS dan ujung hitam volt-ohmmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah volt-ohmmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit KEN-C+, atau HSCAN+, dan KEN-C, atau HSCAN, sirkuit dengan ujung hitam volt-ohmmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke KEN-C+. Dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6V dan sedikit berfluktuasi selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit KEN-C, Anda akan melihat sekitar 2,4V dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan KEN-C sekitar kira-kira 0,5V dan mesin key-on yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0126, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul SAS gagal, sebagian besar modul SAS ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.